Kisah para rasul 15 ayat 22 sampai dengan 41 Jawab kepada Antioquia Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas yaitu Judas yang disebut Barsabas dan Silas Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antioquia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami dan telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus Maka kami telah mengutus Judas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu Sebab adalah keputusan roh kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percamburan Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik Sekianlah, selamat Setelah berpamitan, Judas dan Silas berangkat ke Antioquia Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul lalu menyerahkan surat itu kepada mereka Setelah membaca surat itu, jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan Judas dan Silas yang adalah juga nabi Lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ Saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ Perselisihan antara Paulus dan Barnabas Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota Di mana kita telah memberitakan firman Tuhan Untuk melihat bagaimana keadaan mereka Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Marcus Tetapi Paulus dengan tegas berkata Bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamphilia Dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam Sehingga mereka berpisah Dan Barnabas membawa Marcus juga sertanya berlayar ke Siprus Tetapi Paulus memilih silas Dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan Berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kiligia Sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ Terima kasih kerana menonton!